Intro Iya pemirsa hidup sehat itu dia mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat kalau misalnya seseorang pernah terjangkit covid-19 apa sih jangka panjangnya apakah mereka tidak boleh berolahraga berat apakah ada masalah pada paru-paru dan juga lain-lain oleh karena itu saya sudah kedatangan dokter Irsan Hasan spesialis penyakit dalam selamat siang dokter selamat siang dokter Sila nah dok ini ada banyak fakta mitos nih dok yang beredar di masyarakat salah satunya nih dok katanya pasien yang sembuh dari covid-19 ini dapat mengalami penciutan otot nah itu fakta atau mitos tuh dok oke saya jawab ya nomor satu covid-19 atau covid-19 ini adalah sesuatu yang baru banyak pengetahuan baru berkembang sehingga sesuatu yang jadi fakta bisa aja berapa bulan lagi jadi mitos sesuatu yang sekarang mitos bisa juga nanti jadi fakta nah pertanyaan dokter Sila pertama tadi terkait dengan penciutan otot apakah ini fakta atau mitos jawabannya fakta untuk sekarang ya dok? untuk sekarang fakta fakta terjadi kemungkinan atrofi atau hipotrofi otot tetapi harus dilihat nih ototnya menciut bukan karena virusnya tetapi pada saat dirawat lama tiduran terus ototnya tidak dipergunakan kemudian ototnya mengecil sehingga pada saat sembuh diperlukan latihan diperlukan fisioterapi untuk mengembalikan masa ototnya jadi dapat terjadi pada mereka yang dirawat dan harus bed rest lama oke bukan karena virus tapi karena dia tiduran terus oke berarti ini masyarakat mungkin ada yang bingung nih dok tadi soal hipotrofi otot itu apa jadi itu karena di bed rest tadi ya dok ya di bed rest tadi ototnya jadi menciut ya kalau kita tidak menggunakan misalnya kita latihan barbel nih nge-gym otot kan jadi besar karena otot digunakan tapi kalau didiamin aja otot itu akan mengecil itu yang terjadi pada covid karena dia tiduran pakai ventilator nggak bergerak akhirnya ototnya jadi mengecil oke baik masyarakat berarti nggak perlu khawatir karena yang menciut ini bukan gara-gara paru atau gara-gara organ lain tapi karena memang ototnya itu tidak digunakan jadi mengecil gitu oke nah dok ini ada fakta atau mitos lagi nih dok yang berkembang ini katanya setelah kesembuh dari covid-19 harus selalu minum obat pengencer darah waduh ini fakta atau mitos dok ini mitos jadi itu yang saya katakan pengetahuan berkembang terus di awal-awalnya waktu bulan januari februari semua orang berpikir covid-19 ini adalah murni penyakit paru-paru urusannya cuma paru-paru nah sekarang didapatkan pengetahuan bahwa yang terkena bukan hanya paru-paru mekanisme atau kejadiannya bukan hanya soal rusak pernapasan antara lain yang terkait pertanyaan ini adalah ternyata didapatkan penggumpalan darah pada orang yang terserang covid-19 sehingga pada mereka yang terjadi penggumpalan darah ini diberi obat anti penggumpalan contohnya namanya heparin jadi heparin ini disuntik supaya darahnya nggak menggumpal karena kalau darahnya menggumpal pembuluh darahnya tersumbat nah kadang berita ini ditanggapi terjadi pengentalan darah lalu harus minum obat pengencer darah ini beda ini bukan pengentalan tapi istilahnya di kita trombosis atau penggumpalan biasanya pada saat sembuh penggumpalan ini beres jadi tidak perlu jangka panjang harus minum obat pengencer darah karena udah selesai urusannya nah ini masyarakat nih mungkin khawatirnya katanya ini ada penggumpalan darah dan langsung ke jantung dan juga bisa langsung serangan jantung itu mungkin harus diluruskan apakah betul kayak gitu itu dia kembali saya katakan ternyata disadari bahwa efek covid ini bukan hanya di paru-paru bisa ke otak bisa ke jantung bisa ke liver bisa ke ginjal bisa ke usus sehingga sekarang ada istilah bahwa covid ini adalah the great imitator kemana-mana dia pergi nah salah satu efeknya memang ke jantung jadi salah satu efek covid ini dengan berbagai mekanisme antara lain tadi misalnya trombosis itu adalah gangguan pada jantung sehingga didapatkan pasien covid dengan gangguan jantung berarti memang betul ya dok ya seperti itu baik dok ini ada lagi nih dok fakta atau mitos yang beredar setelah sembuh dari covid 19 terbentuk jaringan parut di paru-paru ini fakta atau mitos ini fakta fakta jadi sekarang masyarakat banyak tahu banyak baca bisa melihat di media sosial mengenai covid ini kita dengar bahwa salah satu cara mendeteksi covid adalah dengan CT scan pada saat CT scan terbentuklah gambaran putih di paru-parunya yang disebut sebagai GGO GGO itu gambaran putih-putih tersebut nah itu kemudian akan berlanjut dengan apa yang kami sebut sebagai fibrosis jadi pembentukan jaringan parut di paru nah dari ini kan sesuatu yang baru jadi dari pengamatan singkat terlihat pada mereka yang sembuh bisa jaringan parutnya tetap masih ada memang jadi pertanyaan berapa lama jaringan parut ini akan ada apakah nanti akan hilang tuntas atau nanti akan ada selamanya berdasarkan pengalaman dulu kan ada penyakit SARS ada MERS dan sebagainya terlihat ada orang yang gambaran fibrosisnya itu bisa berbulan-bulan bertahun-tahun terutama kalau fibrosisnya luas pada covid kita belum tahu tapi terbukti walaupun dia sembuh pulang dari rumah sakit bisa gambaran putih bisa gambaran fibrosisnya itu tetap masih ada oke berarti sejauh ini memang betul ya dok tapi kita belum tahu itu fakta bisa ada jaringan parut yang berkepanjangan oke baik dok nah ini ada satu lagi nih dok fakta atau mitos katanya pasien sembuh dari covid-19 akan mengalami penyakit hati yang kronis dok ya satu lagi organ tadi kita udah ngomong masalah jantung sudah ngomong masalah paru sekarang masuk ke satu organ lagi yaitu hati jadi kalau kita lihat tuh yang warna merah ternyata hampir setengah orang yang tercerang virus ini mengalami gangguan fungsi hati jadi di periksa darahnya ada tes namanya SGOT dan SGPT setengahnya itu mengalami kenaikan SGOT dan SGPT jadi dikatakan di hati itu ada istilah kita reseptor yang bisa menangkap virus sehingga virus itu lari ke sana kemudian ikut bersarang di sana lalu bisa timbul kerusakan hati tetapi sampai hari ini juga jadi pertanyaan sebetulnya kerusakan di liver itu karena virus atau karena obat-obatan karena obat juga bisa mengganggu liver atau karena oksigen di paru-paru kurang karena kalau oksigen kurang lalu dikirim ke liver kurang liver juga terganggu nah itu masih menjadi pertanyaan besar tetapi setengahnya ada gangguan liver nah apakah gangguan liver ini akan panjang ternyata dianggap begitu covidnya membaik SGOT dan SGPT akan ikut membaik jadi dianggap bahwa sesudah sembuh biasanya liver akan mengalami perbaikan oke baik berarti tidak perlu khawatir tidak perlu khawatir untuk liver oke baik nah kita akan membahas lagi nih pemirsa soal efek jangka panjang jika memang pernah terjangkit covid-19 sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di hidup sehat ya walaupun dianggap berhasil tapi memang belum bisa sembuh karena memang belum ada vaksinnya ya dok ya tapi mudah-mudahan Indonesia juga bisa segera mengatasi semua ini amin oke dok ini ada satu lagi nih dok ini satu fakta mitos yang memang perlu untuk diketahui oleh masyarakat nih dok katanya sembuh dari covid-19 ini akan kebal untuk selamanya dok ini fakta atau mitos ini agak susah dijawab ya tapi saya jawab fakta dulu deh jadi penjelasannya begini pada sebagian infeksi virus pada saat sembuh akan terbentuk antibody dengan adanya antibody ini kita akan punya pertahanan untuk melawan virus yang masuk saat ini dianggap antibody yang dimiliki pada pasien-pasien yang sembuh dari covid bisa menahan dia untuk tidak terkena lagi makanya saya katakan fakta data dari Wuhan kita tahukan awalnya dari Wuhan menunjukkan bahwa pada mereka-mereka yang sembuh tidak terkena lagi nah kenapa saya katakan bisa aja nih nanti jadi mitos seperti tadi di awal saya katakan ini kan masih berlangsung 4 bulan 5 bulan nah kita tidak tahu antibody ini akan bertahan berapa lama apakah 1 tahun 2 tahun 3 tahun jadi saat sembuh dia punya pertahanan untuk tidak terkena tapi berapa lama dia akan tahan itu masih menjadi pertanyaan karena ini suatu virus yang baru harapannya tentu ini akan bertahan panjang atau seumur hidup tidak terkena oke baik dok terima kasih banyak dokter informasinya atas penjelasannya sama sama tapi ini semoga memang masyarakat tetap bersemangat dalam keadaan ini untuk melawan virus covid-19 dan tentunya jangan lupa untuk jaga kesehatan kita dalam new normal ini kita tetap harus menjalankan physical distancing pakai masker cuci tangan dan juga makan makanan yang bergizi dan saya dokter Syala Sasa Bila untuk hari ini pamit undur diri jangan lupa saksikan terus hidup sehat setiap hari sering sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One sampai jumpa